Momen di mana saat melahirkan, di situ momennya paling mengharukan, paling bahagia, sekaligus kayak nggak nyangka gitu. Momen bahagia sebagai seorang ibu adalah melihat tumbuh kembal anak, melihat anak makan dan melahat itu suatu momen yang bahagiakan sih. Momen ketika anak ketemu kita. Bangga banget karena kita nggak nyangka gitu bisa ada di titik ini menjadi seorang ibu. Bagai banget. Nggak nyangka sih bisa sampai di titik ini. Karena ya jadi ibu itu kan rezeki ya. Allah menitipkan amanah besar hidup pada saya yang artinya anak pun menjadilah ada pahala buat saya. Sebenarnya berat ya, rasanya berat banget. Tapi di satu sisi saya menghatirkan anak untuk menikmati diri. Pasti setiap harinya ada kayak dramanya ya. Walaupun anaknya ya sebenarnya happy-happy aja gitu. Pasti di dalam hati itu setiap hari itu ada perang batin gitu. Kenapa sih kok tega, ringgalin anak. Karena kalau ini sebenarnya ada sedih ya. Jadi anak itu kan dia itu pemaaf ya. Ya, saya rasa. Jadi kan kita wajar ya, kita capek ya udah kerja. Terus banyak rumah ada hal yang dilakukan gitu ya. Nah susah makan, terus kita akhirnya marah. Atau melakukan sesuatu yang nggak kita harapkan. Tapi sebenarnya si anak itu nggak pernah bales gitu. Artinya dia bisa ceria lagi dan nggak menangir rasa sayang si anak kepada ibu sedikitpun gitu. Dia dua bentar melupakan tapi kadang-kadang kita kalau lebih capek kita bisa emosikan. Karena ibu kan bukan ibu yang sempurna gitu. Pasti ada salahnya. Apalagi ini anak yang pertama gitu. Jadi dia omoknya, Oh kalemah. Waktu pertama kali ngegendong gitu. Itu kan kita nggak tahu gimana caranya. Apa salah? Apakah dia sakit? Takut dia tuh dia merasa nggak nyamah atau gimana gitu. Jadilah anak-anak yang kuat. Maafin Mami kalau Mami selama ini tuh kurang hati-hatian ataupun suka marah. Biar itu Mami tuh sebenarnya sesuatunya tuh untuk kamu. Nggak ada satupun kepikiran Mami ninggalin kamu. Suatu hari kamu mimpi. Sampai sesembuka nanti sebelummu. Mami tanya kamu kenapa, mimpi apa, mimpi buka apa. Ternyata di mimpi kamu tuh kamu takut ditinggal Mami. Mami ninggalin kami. Mami nggak akan ninggalin kamu sampai kapanpun. Bukan selalu ada di samping kamu sampai kamu dewasa. Sampai kamu besar. Sampai kamu punya anak. Itu hidupnya selalu ada di samping kamu sampai kamu selalu lagi anak. Buat Gavi, kami minta maaf kalau belum bisa ngajak main Gavi. Jadi lama-lama kalau Amin pulang itu cepet gitu. Tiburnya tuh pasti gitu. Selalu jam apa gitu. Nanti kalau misalnya Amin sudah merasa cukup. Cukup berkarir. Mimpi kita main rumah lagi. Ya biar ade sama kakak tau di sini. Mama kerja emang untuk ade sama kakak juga. Bekerja ini juga berjuang banget. Biar ade sama kakak tau. Emang masih begitu berarti emang. Tapi itu adalah tanda bukti. Bahwa memang Allah sayang banget emang sama ade. Biar ade sama kakak tau di sini. 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 Terima kasih.